Dua anak main seru dan sedikit-sedikit ribet Dua anak main seru dan sedikit-sedikit ribet Enggak sih, seru sih cuma ya Apa ya, lebih senang di rumah kali ya Enggak itu, sempat ada stres Oh pasti lah, setiap ibu akhiran tuh pasti ada seagernya lah Kalau anak pertama kan mungkin saya lebih ke yang tiap harinya kerja Tadinya gak apa-apa, tapi kan saya juga kerja Tiba-tiba saya harus di rumah 40 hari Terus cuma sama dia doang Terus suami kan kerja, jadi kayak cuma sama baby doang Terus saya belum terbiasa dengan yang namanya asih Jadi seagernya kalau anak pertama tuh asih Karena saya sempat, kan belum jago ya Anak pertama saya sempat lecet lah, berdarah lah Kemudian saya makan, mandi, dia tiba-tiba mau susu Jadi ada masa-masa dimana saya kayak Oh my god ternyata begini ya gitu Ternyata hamil itu enak banget ya gitu Cuma hamil kan cuma kayak perutnya berundung Yaudah gitu disayang Tapi ini bener-bener harus Saya sendiri sebenernya struggle Tapi saya masih kuat karena saya harus ngurusin anak Dan nyusuin itu yang anak pertama struggle Kalau anak kedua Masalah asih udah jago Karena kan belajar dari anak pertama Jadi anak kedua jadi lebih kayak Ah gampang lah asih Sekarang udah tau nih kalau abis nyusuin di pompa gitu Kalau anak pertama enggak Saya beri bener standby Nunggu dia ngapain dia mau susu gitu Jadi kalau anak kedua struggle-nya adalah Itu yang tadi saya cerita Anak saya yang pertama ini gak suka di rumah Kan namanya anak cowok Kalau usia 1,5 tahun mau hampir 2 tahun Sekarang 29 Dia tuh setiap hari Harus ada kegiatan berhenang lah Main di taman lah Main di mall lah Di playground lah Sama temen-temennya pergi kemana lah Jadi selama dia hampir 2 tahun ini Saya selalu ada sama dia setiap hari Temen-temennya main kalau gak pernah Saya tuh udah gak pernah ketemu temen Udah gak pernah pergi kemana-mana Waktu saya anak pertama tuh Saya gak pernah nonton Gak pernah kemana-mana Salon tuh di rumah Potongan mu di rumah Jadi tuh anak saya terbiasa Yang pertama selalu ada saya Dimanapun dia berada Nah ketika anak kedua baru lahir Saya titipin ke mama saya Kan seminggu saya di rumah sakit Anak kedua ini Kan masih newborn nih Masih satu Maksudnya umurnya baru satu minggu Dua minggu Sedangkan kakaknya Setiap hari terlihat Mami ikut mami Gue mami Setiap hari dia mau pergi Setiap Abis makan siang Abis makan siang Dia makan siang Saya tuh masih ngumpet Saya masih apa Ngumpet ke belakang pintu Di belakang tembok Padahal dia Kadinya ngeliat saya Tiba-tiba saya ngumpet Ya Apa ya Sedih gitu Sedih saya nangis Dia juga nangis Kayak Mami ikut Jadi gini Walaupun dia seneng Dia misalnya gini Dia liat saya nih Tangkep nih saya nih Dia minta gendong Mami Mau ikut mami Sedangkan yang lain tuh Tantanya udah jemput Gitu kan Saya gendong Tante bilang Ayo kita main bol Oh yeay main bol Terus dia liat muka saya Tapi mau sama mami Mami ikut Gimana caranya Sedangkan yang kedua Baru dua minggu waktu itu umurnya Itu tuh Masa-masa saya galau Dari anak saya Baru lahir Sampai sebulan yang kedua Saya galauannya adalah Setiap hari Selama 30 hari Anak saya tuh mau pergi Saya tuh gak bisa ikut Setiap kali saya harus Mumpet di belakang pintu Setiap kali Dia mesti nangis Untuk teriak Namanya ikut Ya itu penyesuaian lah ya Karena kan setiap kali Saya temenin dia Selama hampir bulan tahun Tiba-tiba saya gak bisa temenin Jadi itu masa-masa saya galau Dan akhirnya Anak kedua saya Baru sebulan Saya bawa kemana-mana sekarang Temenin kakaknya main Ke taman Ke mall Ke playground Jadi makanya anak kedua Jauh lebih tough ya Lebih kuat Karena satu tahun udah dibawa Kakaknya dimana Adiknya dibawa Kakaknya sekolah Adiknya dibawa Jadi Waktu sebulan itu Saya bener-bener Galaunya itu Jadi tiap hari Liatin adiknya Sambil nyusuin adiknya Tapi pikirannya Aduh kakaknya lagi main Aman gak ya Gak namanya nintip orang Nintip lalapun keluarga ya Aduh tantenya Ini gak ya Repot gak ya Nintipin anak Kayak begini Cuman kalo dia di rumah Dia bosan banget Jadi saya tuh belajar ikhlas sih Sebenernya Waktu punya anak lain Saya masih mengikhlaskan Kalo saya itu tidak sempurna Saya gak bisa selalu Sama anak-anak saya ini Saya masih ikhlas Dia sama pergi sama orang lain Saya mesti ikhlas Dia diurusin sama tantenya Atau lagi main Gitu Jadi Berdamai dengan diri sendiri Kalo Saya gak bisa Ada di dua tempat yang sama Untuk mengurus dua anak ini Nah sekarang Anak saya ada dua bulan Saya bawa terus nih Kakaknya kemana-mana Jadi saya kalo bisa Anak-anak saya itu Ada di Satu lantai Di satu tempat Jadi saya bisa mengurusin dua-duanya Sekarang sih Sekarang sih udah Jauh lebih bahagia Karena saya bisa Bawa anak kedua saya ini Kemana-mana Baru dua bulan sih Cuman Udah lah Saya bisa lihat dua-duanya Bersalah gak Mbak Sandra Jeda anaknya jaraknya deket sekali Bersalah banget Saya juga gak ngerti Kenapa bisa jadi Bersalah 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa